Mengindari adanya pelanggaran yang dilakukan oleh calon penumpang, PT Kereta Api Indonesia atau PT KI 28 Surabaya tegas menolak calon penumpang yang terbukti melanggar Surat Edaran Kementerian Perhubungan No. 80 Tahun 2022. Hal ini dilakukan untuk mencegah penyebaran dan peningkatan kasus COVID-19. Sejak diberlakukannya persyaratan perjalanan melalui Surat Edaran Kementerian Perhubungan No. 80 Tahun 2022 tentang petunjuk pelaksanaan perjalanan orang dengan transportasi kereta api pada tanggal 15 Agustus 2020 lalu, PT KI 28 secara tegas mengawasi para calon penumpang saat melakukan proses boarding di stasiun keberangkatan. Hal ini dilakukan untuk mendukung langkah pemerintah dalam mencegah terjadinya penyebaran dan peningkatan penularan COVID-19 di transportasi umum khususnya kereta api. Manager Humas PT KI 28 Surabaya Lukman Arief mengatakan, untuk mendukung kemudahan pelanggan dalam memenuhi persyaratan perjalanan, PT KI 28 Surabaya menghadirkan layanan vaksinasi bus tergratis di tiga stasiun, yaitu stasiun Surabaya Gubeng, stasiun Surabaya Pasar Turi, dan stasiun Malang. Selain itu, juga dihadirkan layanan PCR di tiga stasiun dengan tarif Rp195.000. Sejak hadirnya layanan PCR pada tanggal 16 Agustus, sebanyak 216 pelanggan telah mendapatkan layanan tersebut. Terkait dengan ketegasan PT KI Daub 8 Surabaya dalam menerapkan aturan persyaratan perjalanan, sejak tanggal 15 hingga 21 Agustus 2022, tercatat sebanyak 1.867 calon penumpang yang tidak diizinkan melakukan perjalanan dengan kereta api jarak jauh, karena tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan. Sebanyak 1.867 pelanggan tidak diizinkan menaik kereta api jarak jauh, karena tidak sesuai dengan persyaratan untuk melakukan perjalanan. Jumlah tersebut merupakan akumulasi sejak tanggal 15 Agustus 2022 atau sejak diperlakukannya Surat Ujaran No.80 Kementerian Perhubungan tentang syarat melakukan perjalanan dengan transportasi kereta api di masa pandemi COVID-19. Untuk membantu pelanggan melengkapi persyaratan perjalanan, KI Daub 8 Surabaya membuka layanan tes PCR di tiga stasiun, yaitu stasiun Malang, Surabaya Hubeng, dan juga stasiun Surabaya Pasaturi dengan tarif Rp195.000. Pelanggan yang akan melakukan tes PCR di stasiun diseratkan melaksanakannya satu hari sebelum melakukan perjalanan dengan kereta api. Simona Fridu melaporkan.